Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu Yang pertama, mengerti kode etik guru Indonesia Yang kedua, fungsi kode etik guru Indonesia Yang ketiga, tujuan kode etik guru Indonesia Yang keempat, kode etik guru Indonesia Yang kelima, menerapkan kode etik guru dalam kehidupan masyarakat Yang terakhir, pelaksanaan, pelanggaran, dan saksi kode etik guru Yang pertama, mengerti kode etik guru Indonesia Norma dan asas yang disebutkan dan diterima oleh guru-guru Indonesia Sebagai domen sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi Sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara Domen sikap dan perilaku yang dimaksud adalah Nilai-nilai moral yang membedakan pelaku guru Yang baik dan buruk Yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan Selama menunaikan tugas profesionalnya Untuk mendidik Mengajar Membimbing Mengarahkan Melatih Menilai Dan mengevaluasi peserta didik Serta pergaulan sehari-hari Di dalam dan di luar sekolah Fungsi dari kode etik guru Indonesia Yaitu Sebagai Serta perinsip dan norma moral Yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru Dalam hubungannya Dengan pendidik Orang tua atau wali siswa Sekolah dan rekan seprofesi Organisasi profesi Dan pemerintah Sesuai dengan nilai-nilai agama Pendidikan Sosial Etika Dan kemanusiaan Selanjutnya itu Tujuan dari kode etik guru Indonesia Yang pertama Menanamkan kesadaran Kode anggotanya Bahwa kode etik merupakan Produk anggota Profesinya Yang melandaskan Kode Falsafah Pancasila Dan Undang-Undang 1945 Dan ketenanya Setelah Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Kedua Membentuk sikap profesional Di kalangan Pendidikan Maupun masyarakat umumnya Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Yang ketiga Mewujudkan keciptanya Indi individu profesional Di dalam kependidikan Yang mampu Tentu profesional Sesuai dengan Kompetensinya Profesional Profesional Sosial Yang keempat Yang keempat Meningkatkan kualitas Profesional Tanah Pendidikan Untuk keperluan Pengembangan Kode etik Itu sendiri Jelasan dari saya Dan akan dilanjutkan oleh Repensi Liana Juit Yang selanjutnya Yang selanjutnya adalah Kode etik guru Indonesia Kode etik guru Indonesia Ada sembilan Yang pertama Guru berbakti Membimbing peserta didik Untuk membentuk manusia Indonesia Seutuhnya Yang berjiwa Pancasila Yang kedua Guru memiliki dan melaksanakan Kejujuran profesional Yang ketiga Guru berusaha Memperoleh informasi Tentang peserta didik Sebagai bahan Melakukan bimbingan Dan pembinaan Yang keempat Guru menciptakan Suasana sekolah Sebaik-baiknya Yang menunjang Berhasilnya Proses belajar Mengajar Yang selanjutnya Guru memelihara Hubungan baik Dengan orang tua murid Dan masyarakat sekitarnya Untuk membina Peran serta Dan rasa tanggung jawab Bersama terhadap pendidikan Yang keenam Guru secara pribadi Dan bersama-sama Mengembangkan Dan meningkatkan Mutu dan Mertabat Profesinya Yang ketujuh Guru memelihara Hubungan seprofesi Semangat kekeluargaan Dan kesetia kawanan Sosial Yang kedelapan Guru secara Bersama-sama Memelihara Dan meningkatkan Mutu organisasi PGRI Sebagai sarana Perjuangan Dan pengabdian Yang terakhir Guru melaksanakan Segala kebijaksanaan Pemerintah Dalam bidang pendidikan Untuk pembahasan Yang selanjutnya Adalah Penerapan Kode etik Guru Indonesia Yang pertama Guru berbakti Memimpin peserta didik Untuk membentuk Manusia Indonesia Seutuhnya Yang berjiwa Pancasila Konsepsi Tentang manusia Seutuhnya Dapat dianalisis Dari berbagai dimensi Pertama Keutuhan dimensi Rohani jasmani Yaitu Manusia seimbang Antara perkembangan Jasmani Dan rohaninya Kedua Keutuhan Antara dimensi Sosial Dan individual Yaitu Masyarakat Yang selaras Antara pemenuhan Kebutuhan Individual Dan sosialnya Ketiga Keutuhan Perkembangan Potensi Yang dimiliki Serta optimalisasi Perkembangannya Yaitu Keselarasan Antara perkembangan Psikomotorik Afektif Kognitif Dan emosional Perkembangnya Warga Masyarakat Seutuhnya Dapat dinilai Oleh Nilai-nilai Luhur Pancasila Artinya Seorang guru Harus Mengembangkan Masyarakat Seutuhnya Dengan Berpijak Pada nilai-nilai Luhur Yang terkandung Dalam Pancasila Itu Yang kedua Guru Memiliki Dan melaksanakan Kejujuran Profesional Guru Dalam Melaksanakan Perannya Sebagai pendidik Dan pengajar Pada masyarakat Harus Berpegang Teguh Pada Kejujuran Profesional Yaitu Suatu Pengakuan Atas Batas-batas Kemampuan Profesionalnya Ia Tidak Melakukan Hal-hal Yang Diluar Batas Kemampuannya Dan Tidak Pula Melakukan Pekerjaan Yang Ada Dalam Koridor Kewenangan Profesi Lain Yang Ketiga Guru Berusaha Memperolah Informasi Tentang Peserta Didik Sebagai Bahan Melakukan Bimbingan Dan Pembinaan Banyak Informasi Yang Berhubungan Dengan Peserta Didik Datang Dari Masyarakat Dan Guru Dipandang Perlu Untuk Menggalinya Demi Kepentingan Peserta Didik Hal Ini Dapat Dilakukan Termasuk Pada Saat Guru Berada Di Masyarakat Yang Keempat Guru Menciptakan Suasana Sekolah Sebaik Baiknya Yang Menunjang Berhasilnya Proses Belajar Mengajar Untuk Menciptakan Suasana Sekolah Sebaik Baiknya Guru Sebaiknya Bekerjasama Dengan Masyarakat Kerjasama Tersebut Dapat Berupa Kerjasama Dalam Keamanan Kenyamanan Kebersihan Serta Keasrian Dan Kesehatan Lingkungannya Hal Tersebut Dilakukan Dengan Strategi Dan Pendekatan Yang Tepat Sehingga Masyarakat Dapat Mendukung Untuk Menciptakan Suasana Sekolah Dengan Sebaik Baiknya Sehingga Menunjang Berhasilnya Proses Belajar Mengajar Yang Kelima Guru Memelihara Hubungan Baik Dengan Orang Tua Murid Dan Masyarakat Sekitarnya Untuk Membina Peran Serta Dan Rasa Tanggung Jawab Bersama Terhadap Pendidikan Keberhasilan Suatu Pendidikan Bukan Hanya Tanggung Jawab Dari Sekolah Atau Madrasah Karena Pada Hakikatnya Pendidikan Merupakan Tanggung Jawab Bersama Antara Sekolah Atau Madrasah Yang Disebut Sebagai Lembaga Pendidikan Masyarakat Dan Keluarga Oleh Karena Itu Guru Harus Memelihara Hubungan Baik Dengan Orang Tua Murid Dan Masyarakat Untuk Memikul Tanggung Jawab Bersama Terhadap Pendidikan Yang Selanjutnya Guru Secara Pribadi Dan Bersama Sama Mengembangkan Dan Meningkatkan Mutu Dan Martabat Profesinya Dalam Menjalankan Peran Dan Fungsinya Di Masyarakat Guru Diharapkan Senantiasa Mengembangkan Dan Meningkatkan Mutu Dan Martabat Profesinya Baik Secara Pribadi Maupun Bersama Sama Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Mengacu Pada Peningkatan Kualitas Profesional Yaitu Peningkatan Keterampilan Keterampilan Profesional Dalam Bidang Kependidikan Sedangkan Peningkatan Dan Pengembangan Martabat Profesi Menunjukkan Pada Upaya Untuk Menempatkan Profesi Keguruan Yang Ada Di Hati Masyarakat Yang Selanjutnya Guru Memelihara Hubungan Seprofesi Semangat Kekeluargaan Dan Kesetiakawanan Sosial Di Dalam Masyarakat Guru Memelihara Hubungan Seprofesi Artinya Ia Mengadakan Dan Memelihara Hubungan Dengan Guru Lainnya Baik Dengan Guru Yang Berlatar Keahlian Sama Maupun Berbeda Dengan Pemeliharaan Hubungan Tersebut Diharapkan Antara Sesama Guru Di Masyarakat Terjadi Persatuan Dan Kesatuan Yang Kokoh Dan Berakar Serta Muncul Rasa Senasib Sepenanggungan Yang Kedelapan Guru Bersama-sama Memelihara Dan Meningkatkan Mutu Organisasi PGRI Sebagai Sarana Perjuangan Dan Pengabdian Dalam Memelihara Dan Meningkatkan Mutu Kinerja Organisasi Masyarakat Paling Tidak Guru Harus Berupaya Untuk Menerapkan Misi Dari PGRI Yaitu Misi Profesi Misi Kemasyarakatan Dan Misi Kesejahteraan Dalam Menerapkan Misi Profesi Di Masyarakat Guru Berupaya Merealisasikan Layanannya Kepada Masyarakat Yakni Layanan Yang Bersifat Sosial Profesional Yang Mana Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat Sebagai Layanan Sosial Dan Tanpa Pamri Penanaman Misi Kemasyarakatan PGRI Terhadap Masyarakat Mencakup Penanaman Semangat Persatuan Dan Kesatuan Penanaman Misi Kesejahteraan Bertujuan Untuk Menciptakan Masyarakat Adil Sejahtera Lahir Batin Yang Terakhir Guru Melaksanakan Segala Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Melaksanakan Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Di Masyarakat Sepanjang Itu Berhubungan Dengan Kemaslahatan Masyarakat Misalnya Kebijakan Pemerintah Tentang Guru Dan Berupaya Membantu Pemerintah Dalam Merealisasikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Yang Selanjutnya Pelaksanaan Pelanggaran Dan Sanksi Kode Etik Guru Ada Lima Yang Pertama Guru Dan Organisasi Profesi Guru Bertanggungjawab Atas Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia Yang Kedua Guru Dan Organisasi Guru Berkewajiban Mensosialisasikan Kode Etik Guru Indonesia Pada Rekan Sejawat Penyelenggara Pendidikan Masyarakat Dan Pemerintah Yang Ketiga Pelanggaran Adalah Berilaku Menyimpang Dan Atau Tidak Melaksanakan Kode Etik Guru Indonesia Dan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku Yang Berkaitan Dengan Profesi Guru Yang Keempat Guru Yang Melanggar Kode Etik Guru Indonesia Dikenai Sanksi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku Yang Terakhir Jenis Pelanggaran Meliputi Pelanggaran Ringan Sedang Dan Berat Jadi Kesimpulannya Kode Etik Guru Di Indonesia Merupakan Norma Atau Peraturan Yang Telah Disepakati Oleh Guru Guru Di Indonesia Sebagai Pedoman Dalam Sikap Dan Berlaku Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Guru Profesional Pendidik Anggota Masyarakat Dan Warga Negara Dan Apabila Guru Melanggar Kode Etik Tersebut Maka Akan Dikenakan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku Kode Etik Guru Di Indonesia Ini Sangat Penting Karena Guru Sebagai Pendidik Pasti Berhubungan Langsung Dengan Peserta Didik Orang Tua Sekolah Rekan Seprofesi Organisasi Profesi Dan Juga Pemerintah Sekian Presentasi Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh